Sebuah kapal barang dengan tujuan Kangean, Sumenap, dan Madura, karam di perairan Selat Madura pada Kamis 8 Juni malam. KLM Tunas abadi syarat muatan barang bangunan tersebut berangkat dari Pelabuhan Panarukan, sekira pukul 3 WIB, tiba-tiba lambung kapalnya pecah. Akibatnya air laut mulai masuk ke dalam kapal. Nahkoda beserta anak buah kapal berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan perahu kecil yang ada di kapal tersebut. Setelah melakukan pencarian, Satpol Airut bersama petugas Pelabuhan Kalbut, kecamatan Mangaran, berhasil mengevakuasi ketiga korban ke pinggir pantai. Akibat peristiwa itu, kerugian kapal dan muatan ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Suratnya aja, bukan selesai. Itu muat apa ya, Bapak? Muat bandung bangunan. Pocor penangnya itu, penang-opo atau? Tidak, maksudnya ya, ada minyak ada sedikit, jadi kompati. Berangkat dari pelabuhan Panang Rukaan, tujuan tangan. Pocor penangnya, penguat semen, 700 sak, kemudian dengan barang-barang kain. Terus di barang-barang bangunan. Kemudian sesampainya di 10 mil dari pelabuhan Kalbut ke arah timur, ya, ke utara. Dari lambung kapal sebelah kanan, itu kayunya itu jebol, lucor. Pun gak bisa dilatasi, sehingga kapal tentu rupiah. Muat apa? Muat barang bangunan. Pocor penang semen, 700 sak, kemudian dengan barang bangunan yang lain. Terus di jadwal berapa, Dias? Kurang lebih kalau dari kekuatan saja, 1 M, berurang koda, ya. Itu lain kapal. Kalau kapalnya kurang lebih, 300. Kok bisa selamat, itu gimana ceritanya APK ini? Jadi setelah kapal tenggelam, dia berusaha untuk mengeluarkan air. Dipandang juga gak mampu. Di situ ada ini, semacam perahu kecil itu, ya. Kano. Itu dipersiapkan. Jadi dari nak koda itu memang, dia nak kapalnya sendiri. Dia memang sudah dekat menyelamatkan person. Sudahlah, kapal dan barangnya sudah lah. Yang penting personel harus selamat dulu. Jadi memang niat dipersiapkan. Makanya tadi ada senter, ada HP, ya untunglah. Sehingga dia bisa ngasih kode. Kita bisa komunikasi, akan berhasilnya juga enak. Pemudri pola air. Sampai jumpa. Tidak ada yang namun. Terima kasih? Mul awal.